Intro Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate Yang pertama, filter oleh record breaker Jimmy menjadi track audio solo Korea tersepat yang paling banyak di streaming sepanjang masa di Youtube Pemecah rekor Jimin mengklaim platform besar lainnya dengan sukses besar di seluruh dunia, filter Baru-baru ini, audio resmi lagu solo Jimin filter di album full keempat BTS Map of the Soul 7 telah ditonton lebih dari 50 juta kali di Youtube Dengan jumlah penayangan yang begitu besar, filter tetap menjadi track audio solo Korea yang paling banyak diputar dalam sejarah Youtube Ini mencapai rekor dalam waktu tersingkat untuk track audio solo Korea yaitu hanya 413 hari dari rilisnya 21 Februari 2020 lalu Sebelumnya pada Maret 2020, lagu ini menjadi audio Korea yang paling banyak diputar untuk idola solo Solo peria, solo beside, dan lagu di bawah kategori lagu di Youtube dan Youtube Musik Tidak ada yang bisa menghentikan filter dan Jimin untuk membuat dan membecahkan rekor, terutama dari pasar musik utama di seluruh dunia Saat ini telah mengumpulkan 140 juta streaming di Spotify, platform streaming musik terbesar di dunia Itu menciptakan rekor sebagai lagu solo Korea tanpa promosi tercepat dan lagu solo pria Korea yang mencapai 140 juta streaming Mulai tanggal 10 April, filter dari Jimin telah mencapai posisi nomor 1 di iTunes di 112 negara di seluruh dunia Ini memperpanjang rekornya sebagai lagu solo BTS dengan charting tertinggi dan keseluruhan lagu beside dalam sejarah iTunes di seluruh dunia Filter tetap berada di tanggal lagu penjualan lagu digital dunia Billboard, meskipun tidak ada promosi aktif atau video musik untuk lagu tersebut Lagu itu telah berada di tanggal lagu tersebut selama 55 minggu dan telah berada di dalam tanggal lagu top 10 selama 43 minggu Dengan demikian, lagu solo Korea dengan tanggal lagu tertinggi secara keseluruhan dari grup idola dalam sejarah tanggal lagu penjuara lagu digital dunia Billboard Terakhir, filter muncul sebagai pemenang dari voting penggemar yang disebut hashtag BTS Army March Madness Oleh Army BTS Amerika Serikat Pada 4 April 2020 diumumkan bahwa lagu solo Jimin, filter terpilih sebagai lagu teratas di antara 44 lagu BTS yang paling banyak diputar di Spotify Filter berkompetisi dengan Spring Day di bebek semifinal dengan Black Swan di final Pemungutan suara terjadi di beberapa media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook Tidak dapat disangkal popularitas, kekuatan, dan dampak yang disebabkan oleh filter Selamat, Jimin Dua, Hyundai dituduh melakukan pemasaran palsu Perwakilan hype mengatakan VBTS tidak pernah membeli Genesis GV80 Menurut laporan outlet media pada 8 April, Hyundai Motor Company dituduh melakukan pemasaran palsu Kembali pada Juli 2020, anggota VBTS membuat gebrakan besar karena banyak outlet media melaporkan bahwa ia telah memilih untuk membeli Hyundai Genesis GV80 Setelah jatuh cinta dengan kendaraan tersebut Mobil itu kemudian menjadi viral mencapai puncak penjualan Namun, menurut salah satu perwakilan hype yang berbicara dengan Ten Asia, VBTS tidak pernah membeli GV80 Dia bahkan tidak pernah mengendarai kendaraan ini di luar aktivitas duta mereknya Laporan yang mengklaim bahwa V telah membeli Genesis GV80 Tahun lalu berasal dari jurnal online yang dikenal sebagai HMG Journal Dijalankan oleh Hyundai Pada bulan Juli, sebuah wawancara di jurnal ini mengklaim V sangat terpesona dengan desain prophecy dari kendaraan konsep Hyundai EV Sehingga dia mengambil berbagai foto dengannya setelah pemutretan dia bahkan membeli GV80 Tapi sampai sekarang Hyundai diam-diam telah mengubah kata-kata dalam wawancara ini Wawancara sekarang berbunyi Ada beberapa anggota yang menunjukkan minat pribadi pada model Hyundai Mereka sangat tertarik tetapi mereka tidak membelinya Ketika dihubungi oleh atlet media untuk memberikan pernyataan mengenai tuduhan saat ini Yaitu pemasaran palsu Hyundai hanya menjawab Kami tidak mengetahui masalah ini Kami tidak dapat memastikan apakah V membeli kendaraan tersebut atau tidak Karena itu adalah masalah privasi Yang ketiga Netizen dan pegemar BTS tercengang dengan ucapan absurd dari V ini V BTS telah menjadi pusat topik diskusi semua orang Karena dia membuat semua orang bingung dengan ucapannya yang tidak masuk akal tentang wajahnya Baru-baru ini Ada berbagai postingan komunitas online yang dibuat dengan judul Ucapan absurd anggota V BTS hari ini Sebuah video dari video lain V BTS dan postingan Weverse V Telah dilampirkan pada postingan komunitas online tersebut Dalam video tersebut V menjelaskan Saya dulu ahli selfie Tapi sekarang saya tidak tahu Akhir-akhir ini melihat wajah saya Saya tidak menyukainya V juga terlihat memposting di Weverse Mengatakan kepada penggemarnya Saya tidak suka selfie lagi karena wajah saya Selama V Live Suga, J-Hope dan V menghabiskan waktu Membuat cafe sambil minum dan meluangkan waktu untuk berbincang dengan penggemar Pada hari itu J-Hope menyampaikan pesan dari seorang penggemar yang meminta V untuk selfie Dan kemudian dibalas oleh V dengan mengatakan Sudah lebih dari 6 bulan sejak saya tidak mengambil foto selfie Saya tidak bisa mengambil foto sendiri ketika penggemar bertanya kepada saya untuk mengambil foto Pernyataan V telah dibagikan secara luas Karena para penggemar tidak dapat mempercayai ucapan menggelikan V Sebagai anggota idola yang dikenal luas sebagai pria paling tampan di dunia Seorang netizen membagikan komentar V di komunitas online Dengan berbagi foto artis tersebut Sementara netizen yang lainnya ikut berkomentar betapa konyolnya itu Netizen berkomentar Dia sangat imut Apa yang dia bicarakan? Aku berharap aku bisa hidup dengan wajahnya setidaknya untuk sehari Dan lain sebagainya Selain itu SBS menobatkan V BTS sebagai pusat visual teratas di grup pria dan perwakilan visual K-pop V BTS menjadi berita hampir setiap hari karena menjadi pria paling tampan di dunia Kecantikannya melampaui batasan gender, ras dan telah memberinya pengakuan bahkan di pelosok dunia yang paling jauh Meskipun V bukan visual resmi BTS Ia memiliki visual yang paling dikenal dan dibicarakan di semua K-pop Saluran Youtube K-pop SBS Media Net membuat segmen di top 5 visual center di boy group Dan V menduduki puncak daftar Digambarkan bahwa idola yang memiliki keindahan musim semi Daftar ini disusun oleh raksasa media Korea ini menampilkan Cha An-woo dari Astro, Mingyu 17, dan Taeyang NCT di bawah V Orang-orang Korea sangat bangga dengan wajah V dan menganggapnya sebagai harta nasional Video tersebut lebih lanjut menjelaskan bagaimana V sering menduduki puncak hampir semua polling di peringkat kecantikan Yang terbaru adalah The Face Season 1 2021 di Instagram Ia juga mengakui bahwa ia adalah perwakilan visual artis K-pop Dibuji karena visualnya adalah hal yang alami bagi V Seperti halnya matahari yang bersinar Mulai dari peringkat yang dibuat oleh ahli bedah plastik hingga ahli kecantikan Dia selalu terlihat duduk tak bergerak di atas seperti raja Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax